Ini kita patroli ke jalan lintas Sumatera, biasanya itu pelanggaran kesat mata, terutama penganderas pada motor. Ada SIM SDNK kita, Pak? Ini, tengok ini, pajak kenderaan Bapak, ya. 26 Nupomber 2012, jalan tiga tahun ini, nggak pernah dibayar pajak. Betul nggak, Pak? Ya, sebenarnya meninjam, tapi kok bisa sama Bapak semua SIM SDNK sama Bapak semua, ya kan? Terus satu lagi, pionnya harus ada dua. Nah, terus ibu juga nggak pakai helm. Nah, jadi beli ini kami berikan sama Bapak peringatan dengan surat hilang, ya, Pak? Oh, sudah. Kebanyakan masyarakat itu sadar memakai helm itu terkadang hanya karena ada polisinya, bukan karena kesadaran demi keselamatan jiwa pada saat mengendai kenderaan di lapangan. Di jalan Ahmad Yani, Rantok Rapat, kami temukan salah seorang pengenderaan sepeda motor, tidak memakai helm pengaman. Siang, Pak. Tolong, Pak, surat-suratnya, Pak? Ini nggak bawa, yang ada BPKB, Pak. Kok BPKB yang dibawa? Kalau pulang kerja, Pak, di bengkel. SIM ketinggalan? Iya, nggak bawa. S10K? S10K ketinggalan. Tinggalan juga. Ini kereta-kereta dari mana ini? Kereta dari sini. Dari bengkel? Kenapa nggak biasa akan pakai helm? Ketinggalan di bengkel tadi, Pak. Oh, ketinggalan semua, ketinggalan ya. Ya, jadi untuk itu, sesuai dengan pelanggaran yang Bapak lakukan, ya kan, terpaksa Bapak kami tilang ya, dengan penegakan hukum dengan sisim tilang. Selanjutnya juga serang ditanyakan surat-surat, ya, baik sisim, S10K, sama sekali tanpa dokumen. Ini dipasang ini, Pak. Ini kayaknya ini. Ini pun mungkin sudah lama nggak berpajak ini. Tuh, ini. 08-08. 18. Ini 13 ini. Ini anak-anak di rumah apa? Bikin. Iya, Pak. Ini diganti angka 13, diganti dengan angka 8. Ya kan? Nah, dilengkapin lah, Pak, ya. Ini tempat apanya pun nggak ada lagi, nih. Pemasangan spionnya di mana biasanya? Nah, ini kan? Ini spion. Nah, ini tempat spion. Cukup berbahaya. Apabila nanti disenggol saja sedikit sama kontenar atau truk, gitu kan, bahayanya ke si pengendara itu sendiri. Ini, Bang, tolong dipindahkan, Bang. Alat-alat bengkel abang ini. Oh, iya, iya. Nah, diturunkan, buka aja, buka-buka. Iya. Ambil itu, ambil. Ini, apunya Bapak ini. Ya, bungkusannya dibawa aja, bungkusan. Keretanya dimudit. Ya, ini nih, Bapak aja, nih. Ini, Jalan, Bang. Karena aku mau pulang. Itu, ya, Tuhan, nggak ada di diri, Pak, ini. Semua pakin waktu kerja sahaja, ya, Pak. Ya kan? Dan terakhirnya, mereka merasa keberatan. Terjadi argumen, di baratnya. Cuma tadi kami jelaskan sama mereka. Nanti, Pak Tolong ditunjukkan dulu surat-suratnya berupa SDNK. Nanti bisa kita bantu. Tanda bukti. Ini tanda bahwasannya surat sebagai penyitaan ini, tilang ini, Pak. Menandakan bahwasannya kereta Bapak sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, ya kan. Ini pengantinya. Nanti, Pak, ikuti sidang ke pengadilan. Sim di bawah, SDNK di bawah. Bukan, Bupi Kabin untuk di rumah. Bupi Kabin untuk di bawah di rumah, Pak. Bukan untuk di bawah-bawah. Sebagai manusia biasa, namanya merasa kasihan itu tetap ada. Cuma demi keselamatan dia, apalagi tadi tidak menggunakan helm. Ya kan, menggantungkan kunci-kunci kenderaannya di sopregas kenderaannya. Tetap juga kita melaksanakan penyindakan ganggung dengan tilang. Terima kasih telah menonton!